Alhamdulillah Pada Tuhannya Dan dia selalu menjadikan kalimat muda ini Sebagai kalimat yang membasahi bibirnya Sehingga selalu ada saja Jalan keluar dan fasilitas yang sempurna Dari sang pencipta Allah Juga kita banyatkan salam hormat kita Salawat dan taslim Yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah Agar diucapkan selalu Setiap saat Untuk manusia yang telah disempurnakan Jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya Dan dinobatkan menjadi penutup Para nabi dan rasul Serta sang pencipta Allah menjanjikan Bagi siapapun yang membajakan salam hormat Para manusia terbaik ini Akan dibalas langsung oleh sang pencipta Sepuluh kali salam Yang berarti akan diberikan rahmat dan karuniah Dari sang pencipta Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam Pada pertemuan kita yang sebelumnya Sudah panjang libar kita menjelaskan Peperangan yang sangat mulia Perang khandak Dan juga Beberapa kejadian-kejadian dari Mujizat-mujizat baginda Nabi Sallallahu alihi wa sallam Sampai kita Mengambil waktu kurang lebih Tiga jam setengah Karena menjelaskan Dua peperangan sekaligus Perang khandak Sampai selesai Dan juga Perang Bani Quraidah Suku Yahudi yang telah berkhianat Yang akhirnya diperangi oleh Nabi Sallallahu alihi wa sallam Dan kita sudah tahu bagaimana Sa'ad Ibn Mu'ad Menghakimi atau menghukum laki-laki mereka Dan juga perempuan dan anak-anak mereka Tentu teman-teman sekalian Setelah selesai perang khandak ini Ada banyak sekali suku-suku Arab Tadinya yang ikut partisipasi Induknya adalah Quraish Sulaim Dan Gatafan Juga dua suku Yahudi Kainuqa dan Nazir Tetapi ada suku-suku lain juga Suku-suku kecil dari bangsa Arab ini Yang ikut Dan kita lihat Setelah bubarnya Perang Ahzab Selesainya Pasukan Ahzab terbubarkan Dengan hikmah Allah Dengan angin tawapan yang Allah kirim Dengan musim dingin Dan juga masuk Islamnya Naim Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Yang akhirnya memecah Belahkan pasukan Ahzab Sehingga mereka terkalahkan Maka Nabi SAW bersabda Dengan kalimat mulia Mulai hari ini Quraish tidak akan pernah Memerangi kita lagi Tapi kita yang akan Memeranginya Nabi SAW Mengajarkan kepada kita Sebuah hukum syariat Yang penting sekali Yaitu Menghukum orang-orang Yang pernah menyerang muslimin Selain daripada Hukum syari'i Yang sudah kita jelaskan juga Pada pertemuan sebelumnya Kalau pengkhianat Pengkhianat agama Yang membahayakan muslimin Hukumnya dikisos Dipenggal Dibunuh Sebagaimana Nabi SAW Mendukung pendapat Sa'ad Ibn Muad Pada saat Mengeluarkan hukum 700 pasukan perang Suku Quraidah Dibunuh Kalau kali ini Kita akan bahas Insya Allah Kedepannya Upaya Nabi SAW Menghukum Suku-suku Arab Yang ikut partisipasi Dalam perang ahzab Satu persatu Oleh Nabi SAW Diserang Untuk menunjukkan Kemuliaan Islam Dan sudah kita Titibberatkan juga Pertemuan yang sebelumnya Kalau setiap orang muslim Bergerak Berusaha Maka pasti Allah SWT Akan berkahi Apalagi dalam membela agama Allah Sampai mencipta Tidak usah melihat jumlah kita berapa Sesederhana pun Sebagai sesederhana Sesederhana Apapun senjata kita Yang jelas Allah akan berikan kemenangan Kalau kita ikhlas Dalam membela agamanya Dan itu kita sudah lihat Dalam rentetan histori Sejarah perang Jihad Dari zaman Nabi SAW Sampai akhir jihad Apapun itu terjadi Mungkin sampai menjelang hari kiamat Jumlah muslimin Umumnya selalu lebih sedikit Senjata lebih sederhana Tapi Allah berikan kemenangan mereka Justru Karena Ya keimanan mereka Yang paling pertama Setelah kejadian Perang Ahzab Yang terjadi pada bulan Syawal Dan itu selesai Di akhir Di akhir Bulan Zulhijjah Maaf Di akhir bulan Zulqa'dah Karena kan orang Quraish Mengepung Madinia itu 41 atau 43 hari Sekitar satu bulan setengah Jadi mereka masuk Jadi mereka masuk Di bulan Syawal Awal Syawal Mereka pergi meninggalkan tempat itu Kurang lebih di perkenangan Zulqa'dah Di awal Zulhijjah Tahun 5 Hijriya Nabi SAW mulai Membentuk Sebelumnya Tapi ada satu lagi Namanya Salam bin Abi Huqaik Atau julukannya Abu Rafi' Orang ini Termasuk otak Bersama dengan sahabatnya Huya ibn Akhtab Untuk membentuk Pasukan Ahzab Sehingga diserang Sehingga diseranglah Madinia pada saat itu Maka Huya ibn Akhtab Sudah mati Temannya dia Tinggal dia ini Yang harus dibunuh Karena dia menjadi otaknya Abu Rafi' Ini punya banyak keburukan Sebelum terjadi Perang Ahzab pun Setiap kali dia mendapatkan Ada suku Arab Yang siap dibayar Yang penting Kacauin Madinia Ganggu muslimin Penyair-penyair Yang bisa merusak Nama Nabi SAW Melantunkan syair Yang menghina Islam Atau ada penari-penari Perempuan Yang bisa menari Lalu menghina Dengan tariannya Dengan lagunya Dengan lantunan Lagunya muslimin Maka dibiayai oleh orang ini Maka Nabi SAW Di bulan Zulhijjah Di awal Zulhijjah Tahun 5 Hijriah Tepatnya di tahun yang sama Terjadi Perang Khandak Atau Perang Ahzab Beliau bersabda Kepada para sahabat Siapakah Yang bisa Menyelesaikan Urusannya Abu Rafiq Salam Tadi bin Maka ada dua Riwayat Bukhari Menjelaskan kepada kita Tentu teman-teman Sekalian Ada satu juga Kepala Yahudi Namanya Ka'ab bin Ashraf Orang ini Telah dibunuh oleh Orang-orang Aus Suku Aus Nabi SAW juga pernah Suruh bunuh Ka'ab bin Ashraf ini Dan dibunuh oleh Orang-orang Aus Berhasil Dan ternyata betul Setelah mati Kepala-kepala Suku atau pemimpin-pemimpin Kelompok-kelompok Atau gerombolan Yang buruk ini Maka Semua bawahnya Berhenti untuk menyerang Tidak lagi Menyebarkan masalah Untuk muslimin Karena yang Bunuh Ka'ab bin Ashraf Dan Nabi SAW Puji orang-orang Yang membunuh dari Suku Aus Maka kali ini Suku Khazraj Sudah sering saya ulangi Ansar Terdiri dari dua suku Aus dan Khazraj Maka mereka ini Setelah Islam Dinamakan Ansar Sebelum Islam Mereka selalu bertempur Yang satu sama yang lain Suku Aus Berhasil menjalankan Perintah Nabi Membunuh Ka'ab bin Ashraf Salah satu orang Yahudi Yang paling berbahaya juga Yang sangat berbahaya Bagi muslimin Sekarang Khazraj Mengatakannya Rasulullah Dulu kan Aus yang membunuh Ka'ab bin Ashraf Sekarang Salam bin Nabi Huqai Biarkan kami yang bunuh Abu Rafi'i izinkan kami Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baiklah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Siapa yang akan pergi Berdiri lima orang Dari suku Khazraj Yang pertama Dan ini sahabat Yang berhasil Nanti menjalankan misi adalah Abdullah bin Abi Atik Abdullah bin Abi Atik Radiyallahu anhu Kemudian datang yang kedua Mas'ud bin Sinan Mas'ud bin Sinan Kemudian Abdullah bin Unais Abdullah bin Unais Kemudian Abu Katada Al-Harith bin Rabi' Abu Katada Al-Harith bin Rabi' Nanti saya akan ulangi namanya Kemudian Ada satu orang Bukan dari Khazraj Tapi sekutunya Khazraj Ada satu suku Arab Yang Suku Arab ini Sekutunya Khazraj Satu orang dari mereka ikut Namanya Khuza'a Atau Khuza'i bin Aswad Khuza'i bin Aswad Jadi empat orang Murni dari suku Khazraj Abdullah bin Abi Atik Kemudian Mas'ud bin Sinan Kemudian Abdullah bin Unais Kemudian Abu Katada Al-Harith bin Rabi' Jadi empat orang ini dari Suku Khazraj Abdullah bin Abi Atik Mas'ud bin Sinan Abdullah bin Unais Dan Abu Katada Al-Harith bin Rabi' Lalu didukung dengan satu orang Sekutunya Khazraj Bernama Khuza'ah Atau Khuza'i bin Aswad Abdullah bin Abi Atik Ditunjuk oleh Nabi SAW Untuk menjadi pimpinan Ekspedisi ini Jalankan Rasulullah SAW Menditi pesan kepada mereka Ingat Tugas kalian Membunuh Salam bin Abi Hukaiq saja Tidak boleh bunuh perempuan Tidak boleh bunuh orang lain Tidak boleh rusak Fasilitas umum Apa saja Jangan buat kerusakan Targetnya satu orang itu Terbunuh Sudah selesai tugas kalian Pada saat itu kebetulan Salam bin Abi Hukaiq Karena dia dari suku Nazir Dan mereka sudah dikeluarkan Nabi SAW dari Madinah Mereka bertempat di Khaybar Khaybar sebuah kota yang besar Bahkan Khaybar Pada saat itu lebih besar dari kota Madinah Banyak sekali disitu orang Yahudi Yang tinggal dua suku Dan mereka berkembang biak Serta juga Mereka memiliki perkebunan yang sangat besar Sebagaimana nanti kita akan lihat Dan kita bahas panjang lebar Di Perang Khaybar Masuklah pada saat itu Kelima orang sahabat ini Dan mereka memantau Pada saat sudah masuk Dalam benteng Mereka memantau rumah-rumah penduduk Menunggu sampai rumah penduduk Semuanya sudah tertutup Di malam hari Sudah dipadamkan Lampu-lampu mereka Kalau zaman sekarang Zaman dulu Dipadamkan api-api mereka Sumbu-sumbu api mereka Kemudian Pergilah ke lima orang sahabat ini Mengetuk rumahnya Abu Rafiq Setelah mengetuk Istrinya membuka Lalu istrinya bertanya Karena ini Abu Rafiq Kepala suku Biasanya kepala suku Atau raja itu Salam bin Abi Hukag ini Dia Sering membantu orang Royal Dermawan lah Supaya namanya Harub di tengah-tengah Masyarakat Maka Istrinya mengatakan Untuk buka pintu Siapa kalian ini Kepada lima orang sahabat ini Mereka bilang Kami adalah orang-orang Kafila Arab Yang sedang membutuhkan Bantuan bekal makanan Maka Berkatalah istrinya Salam Masuklah Temui suami saya Maksudnya disuruh masuk Ke ruang tamu gitu Maka Pada saat mereka Masuk ke ruang tamu Sempat salah seorang Sahabat bertanya Rumah ini seperti apa Ditanya kepada istrinya Salam Oh ini kamar saya Ini gini Dia polos Menyampaikan begitu saja Maka Para sahabat tahu Dimana kamar tidurnya Salam Tiba-tiba Tanpa pagi menunggu Ada satu orang sahabat Menunggu di pintu utama rumah Untuk menjaga istrinya Salam Supaya tidak keluar Melaporkan kepada orang Yahudi Kemudian yang empat Masuk ke dalam Kamar tidurnya Dan mereka mengatakan Di dalam hadith Bukhari Kami demi Allah Menemukan kamar Salam sangat gelap Dan kami tidak bisa Melihatnya Kecuali karena memang Kulitnya sangat putih Jadi orangnya sangat putih Dan gagah sekali Sangking putihnya Sampai kami melihat Dia di posisi tempat tidurnya Seperti kain putih Yang sedang Digantung di sebuah Tembok yang hitam Maka tanpa menunggu Satu kesempatan pun Sahabat ini rame-rame Menusukkan Pedang-pedang mereka Menghantamkan mereka Dan Abdullah bin Atik Abdullah bin Abi Atik Pimpinan Ekspedisi ini Yang menusuk ke dadahnya Sampai akhirnya Abdullah bin Salam Meninggal dunia Mati Istrinya sempat menangis Teriak-teriak Lalu sahabat yang depan pintu Hampir merepaskan pedangnya Tapi dia mengingat Pesan Nabi S.A.W. Tidak boleh bunuh wanita Maka kelimanya pun Akhirnya keluar dari rumah Salam Kemudian melarikan diri Pulang ke Madinah Dan berhasil menurunkan Ekspedisi ini Dalam riwayat Bukhari Yang lain diceritakan Nabi S.A.W. Setelah saya solat Lima waktu di masjid Tidak disebutkan tentu Solatnya Solat apa di sini Jelas dari satu Solat saya Solat dari lima waktu Solat wajib Nabi S.A.W. berkata Siapa yang akan Menyelesaikan urusannya Abu Rafiq untukku Abu Rafiq untukku Abdullah bin Abi Atik Mengatakan Ini tentu Versi yang berbeda Tapi sama Kasusnya adalah Membunuh Salam bin Abi Hukai Kata Abdullah bin Abi Atik Saya Rasulullah Saya akan membunuhnya Kata Nabi S.A.W. Pergilah Dan bawalah beberapa Teman-temanmu Maka pergilah mereka Dan berlima tadi orang ini Pergi Mereka pergi Sampai mereka mendekati Benteng Khaybar Dan tahu Bentengnya Salam Atau Abu Rafiq Mereka pun menunggu di luar Dan mereka menunggu Mendengar Mencari Mencari informasi Mendengar di sekitar benteng Ada suara yang menyebutkan Abu Rafiq Abu Rafiq Sampai mereka mengetahui Ini adalah rumahnya Abu Rafiq Dan dalam berlian ini Dijelaskan agak berbeda Rumah Abu Rafiq Dua lantai Dan Abu Rafiq Ada di atas Serta di sebelah Di sebelah kamar dia Ada beberapa kamar pengawalnya Mereka pun mendengarkan Suara Abu Rafiq Maka dia Mereka tahu Ini adalah kamarnya Kata empat orang Sahabatnya Abdullah bin Abi Atik Tadi Bagaimana Kami mau istirahat dulu Sudah malam Mungkin besok kita pikirkan Bagaimana cara menyerang Kata Abdullah Silahkan Kalian istirahat saja Kalau saya Saya mau cari celah Mungkin Mungkin ada celah Yang bisa kita masuk Malam ini Dan kita membunuh Yang selesai misi kita Maka keempat orang Istirahat Di Ada hutan Semacam Pembongonan Kebun-kebun kurma Di luar benteng Khaybar Mereka istirahat disitu Abdullah bin Abi Atik Tunggu depan perbank Sambil memikirkan Bagaimana caranya Bisa masuk Ketempatnya Abu Rafiq Dengan hikmah Allah Pada saat itu Tiba-tiba terdengar Gemuruh dalam benteng Dan suara Karena mereka Menggunakan bahasa Arab Orang-orang Yahudi Karena mereka Berbau dengan orang Arab Sebagaimana Saya jelaskan Pertemuan yang lalu Maka mereka Mengatakan Untahnya Raja kita Abu Rafiq Sedang hilang Untahnya Abu Rafiq Sedang hilang Maka berbondong-bondong Masyarakat dalam benteng Itu keluar Jumlahnya banyak Anak kecil Perempuan Laki-laki Orang tua Masih orang-orang muda Semuanya pernah keluar Pegang ubor Tujuannya untuk mencari Untahnya Abu Rafiq Kata Abdullah bin Abi Atik Saya temukan Di pintu gerbang Ada dua atau empat Orang penjaga Sangat jelih Dia menghafal Wajahnya orang-orang Yang tinggal dalam benteng Dia menghafal Wajahnya orang-orang Yang dalam benteng Maka dia tahu Kalau ini pendatang Kata Abdullah Saya tidak temukan Kesempatan untuk masuk Dalam benteng Lebih tepat Daripada sekarang Kena lagi rame Dia bilang Saya tutup wajah saya Kemudian saya menyelip Bersama orang-orang yang Pada saat mereka Sudah temukan Untah Abu Rafiq Mereka masuk Lalu saya dengarkan Ditinginan saya Di kiri kanan Pintu gerbang ini Penjaga mengatakan Cepatlah Cepatlah Jangan ada penjilipnya Masuk Kata Abdullah Saya pun masuk Begitu orang-orang Badan masuk Saya temukan Ada dekat pintu gerbang Kandang keledai Dan hewan keledai ini Semoga Allah Muliakan kita tentunya Kandang keledai ini Teman-teman Dan saya bahasakan ini Semoga Allah Muliakan Kita kalau menyebutkan Nama hewan Tempat kotoran Kita sebaik Mengatakan Semoga Allah Memuliakan kita Dua Agar Allah Memuliakan Tidak menjadi Seperti tempat-tempat Dan kita tahu Keledai ini adalah Hewan yang disebutkan Dalam Al-Quran Suaranya sangat mungkar Dan haram dimakan Kalau keledai Yang hidup bersama manusia Walaupun Dia tidak bertaring Maka yang terjadi Teman-teman sekalian Kata Abdullah Min Abi Atik Saya masuk ke kandang keledai Dan keledai ini Hewan yang sangat Diam Bahkan Allah Sebutkan juga Dalam salah satu Ayat yang lain Diberikan ibarat Keledai itu Kalau ada orang-orang Yang pintar Orang yang belajar agama Tapi dia tidak Mengamalkan ilmunya Seperti keledai Yang memikul buku Maka tidak ada manfaatnya Sama sekali Yang jelas Keledai ini Sifatnya Satu-satunya Dia tidak bergerak Dia tidak pusing Ada siapa di sebelahnya Ada bahaya atau enggak Seperti itulah Abdullah bin Abi Atik Mengatakan Tepat saya berada Di sebelah keledai tersebut Sampai seluruh Penduduk benteng Sudah masuk Saya lihat sudah aman Sunyi Penjaga pun Gerbang sudah Mencantolkan Penutupnya Mereka pun pergi istirahat Karena setiap hari Selalu mereka merasa aman Tidak sangka Kalau malam itu Akan ada masalah Kata Abdullah Setelah aman Tenang semuanya Saya biarkan beberapa saat Lalu saya naik Tangga Kemudian saya masuk Menuju ke arah Yang tadi dianggap rumahnya Salam bin Abi Huqaiq Atau Abu Rafiq ini Dia bilang Saya pun menutup Pintu-pintu rumah-rumah Yang di kamar-kamar Di sekitarnya Putih-putih pengawal Jadi pintunya Mereka kalau mau pergi jauh Biasanya ditaruh Ada cantolan Digembokin Gitu dan ditutup Zaman sekarang Zaman-zaman sekarang Sudah ada juga kunci ya Zaman dulu juga begitu Mereka pasang besi Mereka cantol Dan mereka gembokin Yang jelas Abdullah mengatakan Saya menutup semua Ruangan-ruangan Di sebelah ruangan Abu Rafiq Lalu saya masuk Saya temukan Sangat gelap Dan Ibn Hajar Rahimahullah Dalam Fathul Baris Syarahnya Sahih Bukhari Mengatakan Bahwasannya Abdullah bin Abi Atik ini Dalam terjemahan Pribadinya Memiliki Mata yang rabun Tapi orangnya Sangat memberani Di malam hari Dia tidak bisa lihat Apalagi orang yang normal Saja tidak bisa lihat Apalagi orang yang rabun Kayak sekarang mungkin Orang yang berkacamata Cuma Zaman dulu kan Tidak ada kacamata Yang jelas Abdullah mengatakan Saya masuk Saya buka pintunya Gelap sekali Saya tidak tahu Di mana arahnya Salamina Abu Rafiq Lalu saya menggunakan Suara saya Sambil mengatakan Abu Rafiq Abu Rafiq Di mana kamu Abu Rafiq Tahu suara-suara Pengawalnya Ini suara asing Lalu dia mengatakan Siapa kamu Tiba-tiba Kata Abdullah Begitu saya dengar Suaranya dari arah tertentu Saya ke sana Lalu saya tebaskan Pedang saya Lalu saya kembali Ke pintu Kerana gelap sekali Di pintu minimal Masih ada cahaya Di langit Ternyata Abu Rafiq Belum mati Masih keluar Suaranya Kesakitan Kata Abdullah Saya menggunakan Kesempatan lagi Saya mengatakan Ada apa Wahi Abu Rafiq Dengan bahasa yang berbeda Dengan suara yang berbeda Maka Abu Rafiq Mengatakan Ada orang yang berusaha Bunuh saya Kata Abdullah Begitu saya dengar Suara di arah tertentu Saya kejar lagi Saya tebas lagi Dengan pedang Lalu saya ke pintu lagi Ternyata Abu Rafiq Belum mati Dalam rewaj begitu Lalu dia bilang Saya ubah lagi suara saya Kenapa Abu Rafiq Kenapa Ada orang yang membunuh saya Tolonglah segera Kata Abdullah Begitu saya tahu Arah suara Saya ke sana Lalu saya tancapkan Pedang di dadahnya Sampai saya dengar Tulang belakangnya bunyi Setelah itu Dia bilang Saya pun Memastikan Kalau dia mati Lalu saya keluar Karena sudah tidak ada suara Dia bilang Saya turun dari tangga Waktu saya turun dari tangga Saking buru-burunya Dan tangga Anak tangga Turun itu kecil Saya sempat terjatuh Dan tulang kering saya Di beti Tulang kering Di depan betisi Itu patah Maka saya pun Mengikatnya dengan imam saya Lalu saya berjalan dengan satu kaki Tadi sebelum dia naik tangga Pintu gerbang sempat dibuka sama dia Dan dicantolin sedikit batu Maka dia mudah sekarang buka Lalu dia pergi Begitu dia masuk ke tengah hutan Di tempat perkebunan Di terbunan kurma Teman-temannya dibangunin sama dia Lalu bangun Dia mengatakan Ada apa Wahi Abdullah Abdullah bin Abi Atik mengatakan Allah sudah membunuh musuhnya Kata mereka Bagaimana ceritanya Dia bilang Tadi ceritanya saya begini Saya masuk Saya seterusnya Seterusnya Ditindakan Dari awal sampai akhir Lalu kata mereka Kalau begitu kita pulang ke Madinah Malam ini Sampaikan kepada Nabi SAW Kata Abdullah Dan ini sifat orang mu'min Dia ditugaskan Dia selesaikan Kata dia Kalian balik lah Kalau kalian mau balik Tapi saya tidak akan balik Sampai demi Allah Saya pastikan Musuh Allah ini mati Dan tradisi orang-orang Yahudi Pada saat itu Kalau ada raja mereka Atau kepala suku mati Di benteng-benteng mereka Di pojok-pojok itu Ada kek menara Di situ mereka teriak-teriak Mengatakan Si fulan mati Si fulan mati Datanglah ke rumahnya Yang punya hak Misalkan diambil Dan seterusnya Maka pada saat itu Dia bilang Saya menunggu Sampai menjelang waktu subuh Saya sholat subuh Dan mulai pada saat Mulai agak terang Kata Abdullah bin Abi Atik Teman-teman sudah pulang semua Ke Madinah Dia bilang begitu Tiba pagi hari Saya dengarkan Orang-orang Yahudi Di atas benteng Sambil teriak Mengatakan Terimalah Berita sedih Karena Abu Rafiq Raja kita sudah mati Dibunuh orang Entah siapa Dan siapa yang punya hak Silahkan datang ke rumahnya Disebutkanlah seperti itu Maka Abdullah mengatakan Alhamdulillah Saya sudah memastikan Kalau tugas saya selesai Maka dia bilang Saya pun pulang ke Madinah Menyusul teman-teman saya Teman-temannya tunggu Di pintu gerbang Madinah Ketemulah Tentu khaibar lumayan Cukup jauh Butuh waktu lama Begitu ketemu di pintu gerbang Melalui mereka sama-sama masuk Pada saat mereka bertemu Dengan Nabi SAW Menyampaikan berita gembira Begini ya Rasulullah Ceritain Maka Nabi SAW mengatakan Alhamdulillah Yang telah membinasakan Musuhnya Kemudian Abdullah bin Abi Atik Mengatakan Tapi ya Rasulullah Kaki saya patah Saya begini ceritanya Jalan di tangga Jatuh patah tulang saya Kata Nabi SAW Meluruskan kakimu Diluruskan Lalu baginda Nabi SAW Meludahinya Mendoakan dan meludahinya Kemudian Abdullah bin Abi Atik Mengatakan Tiba-tiba saya bisa loncat Seperti kaki saya Tidak pernah patah sebelumnya Tapi ini ingat Ludahnya siapa Nabi SAW Ini perlu dikasih bawah Karena banyak orang Jual ludahnya Ludahin air Tiba-tiba dijual Maka ini perlu digarisbawahi Teman-teman sekalian Dan ini kisah tentang Ekspedisi tadi Abdullah bin Abi Atik Di bulan Zulhijjah Tahun 5 Hijriya Di bulan Muharram Tahun 6 Hijriya Tepatnya Satu bulan setelah itu Nabi SAW Mengirim sahabat Nabi Sahabatnya Yang bernama Muhammad bin Maslama Radiyallahu anhu Dan sebenarnya Nabi SAW sekarang Sudah targetnya Mekah ini Targetnya sekarang Sudah Mekah Tapi sebelum Menguasai Mekah Dan menyerang Mekah Beliau ingin Menyisir wilayah Di sekitar situ Semua nanti wilayah Yang akan diriwati oleh Nabi SAW Untuk ke Mekah Itu sudah aman Termasuk sekalian Menghukum Suku-suku Arab Yang ikut-ikutan Pada Perang Ahzab Setelah kematian Abu Rafiq Nabi SAW Mengutus ekspedisi Pertama lagi Setelah Perang Ahzab Dan juga Suku Quraidah Yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslama Dan kekuatannya Sebenarnya tidak besar Cuma 30 orang saja Ekspedisi ini Menuju ke wilayah Bani Kirta Bani Kirta Di daerah Dariyah Atau Dariyah Ini di wilayah Najd Tepatnya di Bakarat Jarak Madinah kurang lebih Jarak tempuh Tujuh malam Pasukan melewati Bani Bakar bin Kilab Jarak perjalanan Sepuluh hari Lalu menyerang mereka Jadi Nabi SAW Menyuruh datang Sebenarnya disini Perjalanan targetnya adalah Tujuh hari perjalanan Tapi Suku ini Terbentang Sampai perjalanan Tiga hari Sangking besarnya Namanya Bani Bakar Bani Bakar ini juga Ikut partisipasi Di Perang Ahzab Juga mengirim Bantuan makanan Bantuan untah Mengirim sedikit pasukan Bersama Orang-orang Quraish Dan Yahudi pada saat itu Maka Muhammad bin Maslamah Berhasil Menyerang mereka Tanpa mereka sadari Walaupun cuma 30 orang Tapi Muhammad bin Maslamah Menyerang selepas Salat subuh Di waktu masih gelap Di waktu masih gelap Dan berhasil Pada saat itu Menang Dan mendapatkan Ghanimah Ghanimah Karena suku ini Buyar semuanya Melalikan diri Bubar Kemudian mereka Mendapatkan 100 ekor Untah dan 3000 ekor Domba Sebagai Ghanimah Pada saat Kembali ke Madinah Muhammad bin Maslamah Bersama pasukannya Menemukan Seseorang Yang mereka Tawan Karena mereka Kira ini Bagian daripada Suku Bakar Saat tiba di Madinah Nabi SAW Menyambut dengan Berita gembira Ternyata mereka Menang Bawa Ghanimah Dan Muhammad bin Maslamah Juga menunjukkan Kalau ada Beberapa tawanan Yang kami bawa Waktu Nabi SAW Mengecek tawanan Tawanan Nabi SAW Terkejut Kerana melihat Di tawanan Ternyata ada Thumama bin Gusol Thumama bin Gusol Ini teman-teman sekalian Adalah orang tadi Yang ditemukan oleh Muhammad bin Maslamah Di jalanan Tadinya dikirain Dari suku Bakar Ternyata bukan Orang kebetulan lewat Dia kepala sukunya Suku Hanif Atau suku Hanifah Dan ini Penguasa wilayah Yamamah Ini ada kisahnya sendiri Nabi SAW Mengenalnya Lalu beliau berkata Kepada para sahabat Apakah kalian tahu Siapa yang kalian tawan ini Kata para sahabat Tidak wahai utusan Allah Kami tidak kenal Kata Nabi SAW Ini adalah Thumama bin Gusol Dia kepala suku Hanifah Wilayah Penguasa wilayah Yamamah Wilayah Yamamah ini Wilayah yang sangat luas Didekat kota Mekah Didekat kota Mekah Nabi SAW Bersabda kepada para sahabat Layani dengan baik Dan khususkan dia Dalam pelayanan Serta ikat dia Didekat pintu masuknya Masjid Biar dia lihat orang lulalang Pada saat sholat Dia dengarkan juga Kalau ada penyampaian Tausiah atau penyampaian Nasihat dari Nabi SAW Dia bisa dengar Nabi SAW pada saat itu Teman-teman sekalian Setiap kali mau sholat Beliau selalu sempatkan Mampir bertemu dengan Thumama Lalu berkata Wahyu Thumama Bagaimana keadaanmu Dan pendapatmu Kau sekarang tertawan Di wilayah kami Bagaimana pendapatmu Seperti juga dikatakan Apa sebenarnya maumu Kau mau bagaimana sekarang Kata Thumama Wahyu Muhammad Bila engkau membunuh Maksudnya kau bunuh aku Gara-gara tawanan ini Maka engkau membunuh Seseorang yang memiliki Banyak darah yang siap Terkorban untuknya Maksudnya suku ku besar Wilayah mama kamu tahu Pasti mereka akan menyerang Madinah Bila engkau memaafkan Maka engkau memaafkan Seseorang yang sangat tahu Bagaimana berterima kasih Apa yang kau minta Saya akan kasih Bila engkau menginginkan harta Sebutkan saja semaumu Maka engkau akan mendapatkannya Nabi SAW meninggalkan Tidak ngomong apa-apa Mimpin sholat Dari pagi sampai malam Besok lagi Hari keduanya Jadi subuh Maghrib Isya Jadi targetnya Nabi SAW Didengarkan ayat-ayat Al-Quran Karena dia orang Arab Mengerti Di hari kedua Nabi SAW lewat lagi Pada saat Mau sholat subuh Mampir lagi Lalu bertanya Bagaimana keadaanmu Hai Thumamah Bagaimana pendapatmu Dia ulangi kalimat yang sama Wahi Muhammad Bila engkau membunuh Engkau telah membunuh Orang yang banyak Darah siap Terkorbankan Untuknya Bila kau memaafkan Engkau telah memaafkan Seseorang yang sangat tahu Bagaimana berterima kasih Bila engkau menginginkan harta Sebutkan saja Maka engkau akan mendapatkannya Nabi SAW tinggalkan Hari kedua Kemudian Thumamah Melihat Mendengarkan ayat Al-Quran Melihat bagaimana Para sahabat pada saat pulang Mereka berpelukan Mereka salaman Saling menanyakan kabar Dan yang paling membuat Dia kagum adalah Bagaimana mu'amalannya Sahabat Dengan para tawanan Thumamah Kepala suku Dia tahu bagaimana berperang Bagaimana orang Kau jadi tawanan Engkau pernah diurus Makanannya Engkau pernah dikasih minuman Dibiarin saja mati Bahkan kadang-kadang digebukin Dirampas hartanya secara paksa Thumamah tidak sama sekali Bahkan Nabi SAW Suruh melayani Ada seorang sahabat Yang sempat menyuapkan Dia roti Memegang kurma Di tangan kirinya Roti di tangan kanannya Lalu Sahabat ini Menyodorkan ke mulutnya Thumamah Roti itu Bukan kurma kering Dia kaget Belum pernah ada orang Begini sama tawanan Dan pada saat Jatuh dari mulutnya Sahabat itu tahan Lalu dimasukkan lagi kembali Padahal dia Tidak hubungannya Sama Thumamah Cuma mendengarkan Sabda Nabi SAW Suruh berbuat baik pada Tawanan Hari ketika Nabi SAW Lewat lagi Lalu mengucapkan lagi Wahai Thumamah Bagaimana pendapatmu Maka Thumamah Mengucapkan lagi Hal yang sama Wahai Muhammad Bila kau membunuh Kau bunuh aku Maka kau telah membunuh Orang yang banyak darah Siap berkorban untuknya Bila kau memaafkan Kau memaafkan Orang yang sangat tahu Bagaimana berterima kasih Bila kau mau harta Sebutkan saja Tiba-tiba Thumamah Kaget teman-teman sekalian Pada saat Nabi SAW Mengatakan Hai Thumamah Aku telah bebaskan kamu Dan aku tidak butuh imbalan Pulanglah Karena targetku bukan kamu Target kami Suku Beker Suku kamu Hanifah tidak ada urusan Sama kami Karena tidak ikut-ikut Dalam perang Ahzab Thumamah kaget pada saat itu Karena Biar bagaimana Dia sudah tawanan Umumnya orang Minimal Kalau tidak membunuh Minta tebusan Apalagi di kepala Suku Bisa bayar berapa saja Thumamah akhirnya Keluar dari kota Madinah Merenungi kejadian tersebut Dia mentaduburi Ayat-ayat Al-Quran Yang dia dengarkan Dalam tiga hari Dia mendengarkan Beberapa tausia Nabi SAW Penyampaian wasiat beliau Dia melihat bagaimana Reaksi para sahabat Bermuamala Dengan para tawanan Bagaimana mereka Salih menyapa Satu sama yang lain Dia berfikir Ini gak mungkin salah Ini pasti agama yang benar Lalu dia kembali Kemudian dia menatangi Nabi SAW Dia mengatakan Hai Muhammad Bagaimana caranya Untuk menganut agamahmu Kata Nabi SAW Ucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Sederhana Syahadat Kata dia Demi Allah Wahi Muhammad Saat aku tertawan Di sini Tidak ada wajah Yang lebih aku benci Dari wajahmu Agama dari agamahmu Dan negeri Lebih dari negerimu Dan sekarang aku ucapkan Asyadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Demi Allah Wahi Utusan Allah Sekarang engkau orang yang paling aku cintai Agamahmu adalah agama yang paling 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 aku junjung Dan negerimu negeri yang paling aku rindukan Aku sekarang akan balik ke kaumku Sarankan aku Wahi Utusan Allah Apakah aku balik ke kaumku Atau aku lanjutkan Umrah Yang telah aku niatkan sebelum tertawan Jadi ternyata sumama ini waktu ditawan oleh Muhammad bin Mas selama Dia lagi menuju ke Mekah mau umrah Tapi dengan tradisi jahiliyah Penyimba berhala Ditawan tadinya Muhammad bin Mas selama mengira dia dari suku bakar Kata dia apakah saya lanjutkan umrah Atau saya kembali ke kaum saya Ada pilihan lain Terima kasih Dan mengatakan Atau saya tinggal disini belajar Nabi SAW bersabda Pada sumama Lanjutkan saja umrahmu Tapi Sesuai dengan tuntunan Islam Lalu sumama mulai bertanya Bagaimana tuntunan Islam Diajarkanlah Di antaranya talbiya yang tidak boleh ditambah dengan talbiya syirik Sampai situ Sampai situ Ini adalah talbiya sunnah Yang suhih Ini ajaran Nabi Muhammad SAW Ajaran Nabi Muhammad SAW Tapi Orang Quraish menambahkan kalimat Artinya, tambahannya tentunya ini Kecuali sekutu yang kau miliki Kita kan kalau baca Ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun Aku jawab panggilanmu dengan santun Maksudnya keumrah dan haji Tidak ada sekutu bagimu Segala puji-pujian untukmu Kerajaan untukmu Semua nikmat milikmu La syarikalak tidak ada sekutu bagimu Orang Quraysh menambah kalimat syirik Illa syarikan huwalak Kecuali sekutu yang kau miliki Tamlikuhu wa mamalak Engkau menguasainya dan apa yang dia miliki Ini kalimat syirik, tidak boleh Nabi SAW meluruskan itu Kemudian mengajarkan kepada dia catacara solat Kewajiban di waktu solat, catacaranya Sebagian surah-surah pendek Lalu Thumama akhirnya mengerti masalah itu Thumama RA Lalu memperajari Islam beberapa hari pada saat itu Solat, terutama lima rukun Islam lah Ia sangat terpengaruh dengan perilaku Nabi SAW Demikian pula para sahabat Ini pelajaran yang luar biasa Bagaimana muslimin mendahulukan akhlak Lembut dalam segala keadaan Dan tegas pada tempat dan kondisinya Saat Thumama masuk ke Mekah Dia sudah tinggalkan Madinah Maka tokoh-tokoh Mekah menyambutnya dengan gembira Karena tahu ini kepala suku Hanifah Maka orang-orang Mekah menyambutnya dengan gembira Karena ia kepala suku yang terkenal Memiliki personil perang yang banyak Dan juga jumlah warganya sangat banyak Jumlah warganya itu mencapai sekitar 30 ribu orang Serta yang paling penting adalah suku Hanifah ini ternyata Umumnya adalah pedagang-pedagang Yang menjadi pemasuk utama pangan ke Mekah Kebutuhan dasar Kayak gandum, hurma Itu semua yang memasukkan ke Mekah Adalah suku Hanifah ini Dan mereka berada di sebelahnya atau di sekitar Mekah Jadi antara Mekah sama Jeddah Karena mereka penguasa wilayah terluas jazirah Arab Yang dikenal dengan Yamamah Sumama radiyallahu tawaf Pada saat itu Didampingi oleh pemuka-pemuka Quraysh Waktu talbiya Sumama mengucapkan Labbaikallahumma labbaik Labbaikala syarikalaka labbaik Innal hamdawal ni'mata lakawal mulk La syarikalak Berhenti Sumama diam Dan orang-orang Quraysh tahu Selama 13 tahun muslimin di Mekah Pada saat mereka tawaf Mereka melengkapkan ini Mereka membaca sampai sini Dan bedanya antara mereka yang muslimin Karena tidak ada tambahan kalimat terakhir Illa syarikan huwalak tamliku mamalak Maka orang-orang Quraysh Tokoto Quraysh bertanya Hayu Sumama Kenapa kau gak lanjutkan talbiahmu Maka Sumama Pada saat itu menjawab Memang apa tambahannya Kata mereka kan kau sudah tahu Kenapa harus bertanya Apakah kau sudah menganut agamanya Muhammad Dan meninggalkan nenek moyangmu juga Maka kata Sumama Ya Saya sudah masuk Islam Asyadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Tiba-tiba pemuka Quraysh marah Ditawan Sumama ini Ditawan diikat Tawan Suku Hanifah Mengetahui berita Kalau kepala sukunya ditahan Maka mereka pun Datang mengunjungi Sumama di Mekah Lalu Sumama memerintahkan mereka Untuk memboikot Asopan pangan Semuanya Ke Mekah Maka sukunya pun mengikutinya Walaupun sebenarnya Sukunya dalam keadaan kafir Sama dengan Quraysh Belum masuk Islam Mereka belum tahu itu Beberapa hari saja Semua asopan Gandum Kurma Segala macam Tidak ada yang bisa masuk ke Mekah Kena ditahan Dan pasukan Pasukan Bani Hanifah Menahan juga suku-suku Arab lain Untuk memasuk ke Mekah Dalam hitungan 4-5 hari saja Sudah kehabisan pangan mereka Kedupan mereka Makan roti Bukutu tepung Gandum Ini tidak bisa sama sekali Maka akhirnya mereka pun datang Kepada Sumama Dan meminta maaf Dan janji akan melepaskan Sumama Tapi perhatikan teman-teman sekian Orang subhanallah yang masuk Islam Ikhlas karena Allah Apa yang dilakukan Sumama Radul Anu dengan keimanannya Waktu itu Walaupun baru masuk Islam Beberapa hari dia bilang Saya akan memaafkan kalian Tapi dengan syarat Kalian harus minta izin Kepada Nabi SAW Hubungi Madinah dulu Kalau Muhammad Nabi SAW izinkan Saya melepaskan pangan lagi Masuk saya akan lepaskan Kalau enggak Enggak bakalan Orang-orang Quraish jadi kaget ini Gimana sekarang Terhina sekali Mereka harus hubungi Madinah Untuk supaya ini masuk lagi Asopan Dan berluar biasa Bagaimana Allah menolong Agamanya Hanya dengan satu orang ini Maka akhirnya terpaksa Orang-orang Quraish Mengirim seseorang disana Datang kemudian Menyampaikan tentang kejadian Sumama bin Gusal Lalu Nabi SAW tersenyum Sambil mengatakan Baiklah Kalau begitu Saya lepaskan Sebelumnya tentu Ada Abu Sufian yang datang Jadi orang Quraish Utus Abu Sufian langsung Kepala suku mereka Datang ke Madinah Abu Sufian datang Yang tadinya ini Pemimpin Perang Ahzab Sekarang dia datang Dia masuk ke Madinah Dia izin baik-baik Lalu dia mengatakan Aku memohon pada Muhaim Muhammad Berbuat baiklah Pada kaum kerabat Dan sukumu Izinkan suku Hanifah Membuka pembuai kota mereka Pada Mekah Akhirnya Nabi SAW mengizinkan Dan pada saat itu Tersebarlah berita Satu Jazirah Arab Kalau Quraish Ternyata memohon Dari Nabi SAW Dan Muslimin Juga kota Madinah Agar mendapatkan Makanan mereka Dan ekonomi mereka sekarang Berada di tangan Kaum Muslimin Berada di tangan Kaum Muslimin Insya Allah Sebentar kita lanjutkan lagi Dengan lanjutannya Ada perang Suku As'ad Allahu'alam Subhanakallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Rasulillah Segala puji bagi Allah SWT Juga salawat dan taslim Pada Nabi SAW Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wa sahbihi wa sallam Pada bulan Safar Tahun 6 Hijriya Nabi alihi salatu wassalam Mengutus Beberapa sahabat Untuk Menyerang Suku As'ad Dan suku As'ad ini Termasuk salah satu suku Yang bergabung Di pasukan ahzab Dan pimpinan mereka Bernama Tualaihah Bin Khuwaylid Al-Uzdi Nabi SAW Sempat memutus Kepada mereka Empat puluh Pasukan kuda Yang Dan memilih Ukasha bin Mohsin Radiyallahu anhu Agar Memerangi Mereka Tentu Ukasha bin Mohsin Terkenal dengan Keterampilan Menugai kuda Dan pedangnya Dan dia sering Dijadikan oleh Nabi SAW Mimpin dalam peperangan Dan dialah yang Sempat Hadith yang masyur Waktu Nabi SAW Mengatakan 70 ribu dari umat Kemusurga tanpa hisap Lalu kemudian Ukasha mengatakan Doakan saya termasuk Salah dari 70 ribu itu Ya Rasulullah Kata Nabi SAW Kau termasuk Dari 70 ribu itu Menurutnya sahabat lain Yang mengatakannya Ya Rasulullah Doakan saya juga Kata Nabi Kau telah didahuli Oleh Ukasha Ukasha bin Mohsin Radiyallahu anhu Pergi 40 orang Hal ini Nabi SAW Memilih dia Karena Ukasha Sendiri dari Suku As'ad Ini sukunya dia Tapi sukunya Tidak masuk Islam Tentunya Maka pada saat Tiba disana Dia sangat tahu Suluk-buluknya Dan akhirnya Dia mengatur Strategi perang Dan ternyata Ukasha berhasil Dengan kelihannya Radiyallahu anhu Menyerang Suku As'ad Dan waktu dia menyerang Setelah sholat subuh Ternyata di pemukiman kosong Dan yang ada Cuma 10 orang Dan 10 orang ini Berhasil ditawan oleh Ukasha Ternyata sudah kosong Tidak ada lagi harta Tidak ada lagi orang Semuanya sudah kosong Ini semua disebabkan Karena suku As'ad Telah mendengar Kalau muslimin Sudah mulai menghukum Siapa pun yang ikut Di perang ahzab Karena mereka ketakutan Akhirnya mereka Melarikan diri Dari pemukiman mereka Dan mereka buat Pemukiman di tempat lain Tapi Allah Alam dimana Yang jelas Salah satu dari tawanan Dari 10 itu mengatakan Wahai Ukasha Mau gak Saya menunjukkan Kepadamu dimana Hartanya suku As'ad Tapi dengan syarat Kamu lepaskan saya Bebaskan saya Kata Ukasha Baiklah Akhirnya jalanlah Pasukan muslimin 40 orang ini Dengan tawanan tersebut 10 orang Salah satunya ikut Semua 10 ikut Tapi yang satu ini Di depan Menunjukkan jalan Karena terlalu jauh Jauh masuk Kepadam pasir Ke dalam Maka Ukasha jadi khawatir Jangan sampai orang ini menipu Lalu dia kemudian Kembali mengancam Si tawanan ini Mengatakan Jujurlah Atau kepalamu Karena aku penggal Maka orang itu pun Mengatakan Percayalah Saya tidak berdusta Dan buktikan sendiri Akhirnya teman-teman sekalian Betul-betul Mereka tiba di sebuah lembah Ada gunung besar Dan di belakang gunung itu Ada lembah yang Agak curam Agak dalam Dan kata dia Di belakang inilah Semua harta kami letakkan Waktu Ukasha Kesana Betul-betul ditemukan Ternyata betul Lembah itu penuh dengan Unta Kambing Kemudian harta-harta mereka Banyak ditimpun disitu Dan suku mereka Melarikan diri jauh Dari tempat itu Maka Ukasha pun Memenuhi janjinya Melepaskan orang tersebut Lalu membawa Ganima yang sangat banyak Dan ini pelajaran juga Teman-teman sekalian Kita kalau lihat Pasukan-pasukan Nabi SAW Tidak selamanya besar Jumlahnya selalu kecil saja Umumnya Kebanyakan pasukan-pasukan kecil Diutus 30 orang 10 orang Tadi kita lihat Misalnya Waktu membunuh Abu Rafi' Nabi cuma utus 5 orang Tidak memang punya keterampilan Setelahnya Diutus 10 orang Ini diutus 40 orang Dan kita lihat juga Nanti ada pasukan Nabi SAW Jumlahnya 200 orang Jadi pasukan Tidak terlalu besar sebenarnya Tapi Selalu memang Umat Islam memperlihatkan Kalau mereka punya kekuatan Sehingga musuh itu Tidak berani Untuk mengganggu Kauh muslimin Sebagaimana Keadaan sekarang ini Karena umat Islam Banyak lalai Akhirnya musuh Mau melakukan apa saja itu Mereka bisa lakukan Selanjutnya ada Peperangan juga Tepatnya di bulan Jumadil Ula Tadi bulan Safar Beberapa bulan setelah itu Di bulan Jumadil Ula Nabi SAW Juga Memerangi Bani Lehyan Suku Lehyan Suku Lehyan ini Agak berbeda sedikit Mereka tidak ada hubungannya Sama perang Ahzab Tapi kalau teman-teman ingat Perajaran kita di Pekandih Bulan yang lalu Ada penjelasan tentang Beberapa suku Dari Lehyan ini Datang Pura-pura masuk Islam Di Madinah Kemudian mereka meminta Beberapa sahabat Nabi Penghabar Al-Quran Diminta diantar ke sukunya Ternyata Pada saat tiba di Wilayah dekat Quraish Mereka berkhianat Mereka menjual sahabat ini Kepada suku-suku Yang akhirnya Menjual lagi sahabat ini Ke orang-orang Quraish Dan akhirnya Ada enam orang sahabat Yang terbunuh pada saat itu Suku Lehyan ini Diantaranya Satu-satunya Asim Kalau masih ingat Ada kisah Asim Orang yang Pernah Dijanjikan oleh Keturunannya Bani Abdiddar Ada satu perempuan Di Mekah Yang mengatakan Siapa yang bisa Membunuh Asim Karena dia banyak Dia membunuh beberapa orang Dia membangun bendera Quraish Di Perang Uhud Maka saya akan Bersihkan batoknya Lalu kemudian Saya akan isikan dengan emas Kurang lebih seperti itulah Yang jelas Suku Bani Ilhyan ini Yang menjadi pengkhianat tadi Nabi SAW Pada saat itu Membawa 200 pasukan Personil Pada saat itu Dan ini dikatakan Gezuah Kalau tadi sebelumnya Sariyah Kalau masih ingat Istilah-istilah ini Untuk teman-teman sekalian Sariyah adalah Pasukan 3 orang Sampai kurang lebih 100 atau 200 orang Disilahkan dengan Sariyah Dan ini umumnya Nabi SAW tidak ikut Tapi kalau Nabi SAW ikut Walaupun jumlahnya sedikit Didamakan Gezuah Kalau pasukan besar Nabi tidak ikut Lebih dari 1000 orang 500 orang Namanya Ma'raka Ibnu Qayyim Rahimahullah Menceritakan Rasulullah SAW Menuju ke Bani Ilhyan 6 bulan setelah Perang Bani Quraidah Kurang lebih 6 bulan Setelah Perang Bani Quraidah Yang kita sudah sebutkan Perang Bani Quraidah Sebelumnya Rasulullah SAW Hendak menyerang Bani Ilhyan Dengan membawa 200 personel pasukan Dan beliau Memimpin sendiri Makanya dinamakan Gezuah Dan wilayah yang beliau tuju Beliau iklankan Akan menyerang Negeri Syam Padahal Nabi SAW Tidak menginginkan Negeri Syam Ini salah satu strategi Perang Nabi SAW Beliau mengiklankan Wilayah tertentu Tapi beliau tidak berbohong Betul-betul Beliau menuju ke wilayah itu Tapi semudian Beliau dari sana Mengatur strategi Untuk menyerang musuh Yang jadi target Pada saat itu Nabi SAW Mengamanahkan kota Madinah Agar menjadi pemimpin Pengganti beliau Abdullah bin Ummi Maktum Adi Allah Tepatnya tiba di sebuah lembah Namanya Gurun Dan sekarang ini Di pemerintahan Saudi Namanya wilayah Khulais Kurang lebih jaraknya 87 km dari Kota Madinah Salah satu lembah Yang terdekat Dengan wilayah Lehyan Lembah tersebut Terdekat antara Amaj dan Usfan Tempat beberapa sahabat Yang sempat gugur Karena pengkhianatan Karena itu Nabi SAW Sempat mampir Dan mendoakan mereka Para sahabat tadi Dan memohon ampun Dan rahmat Untuk mereka Badi Lehyan Mengetahui kedatangan Nabi SAW Dengan mata-mata mereka Maka mereka Melarikan diri Ke puncak-puncak gunung Dan Nabi SAW Pada saat masuk ke Pemikiran mereka Tidak menemukan Satu orang pun Dan gunung jauh Di padang pasir Mereka melarikan diri Maka Nabi SAW Sempat tinggal Selama dua hari Di tempat mereka Untuk menunjukkan Kekuatan kaum muslimin Walaupun hanya Dua ratus personil Dan waktu itu Bani Lehyan Memiliki personil Ribuan orang Tapi mereka semua Melarikan diri Nabi SAW Waktu itu sempat Mengutus beberapa sahabat Mencari tahu Mengejar Bani Lehyan Namun tidak menemukan Satupun diantara mereka Nabi SAW Lalu menuju Ke wilayah Usfan Dan mengutus Sepuluh personil kuda Dari dua ratus itu Dipimpin oleh Abu Bakr Untuk masuk ke Perkampungan Perkampungan Ghanim Ini untuk Memantau berita Quraysh Sudah dekat dengan Wilayah Mecca Jadi sudah dekat sekali Dengan Mecca Lalu Nabi SAW Kembali ke Madinah Setelah menduduki Tempat tersebut Selama empat belas hari Dan yang disebutkan Oleh Ibn Qayyim Rahimahullah Dalam buku beliau Hadil Ma'ad Fihadi Khair Al-Mi'ad Ini di jilid 3 Halaman 276 Dalam riwayat Atau kisah yang lain Dalam buku-buku sejarah yang lain Disebutkan Bani Lehyan Termasuk yang berkhianat Dan membunuh Beberapa orang sahabat Di antaranya Asim Kisah masyur yang dikenal Yang dikenal juga dengan Kisah kejadian Mata air Raji'a Dimana suku Lehyan Menyerahkan Sebagian sahabat Yang mereka jual pada Quraysh Dan akhirnya Quraysh membunuh Sebagiannya Dan suku Lehyan Membunuh Sebagian yang lain Suku Lehyan Dalam kisah yang lain ini Retorika penyampaian yang lain Suku Lehyan Mendengar bahwasanya Muslimin mulai Memerangi satu persatu Siapapun yang ikut dalam Perang Ahzab Maka mereka Berhati-hati sekali Dan mereka menyebarkan Sebanyak mungkin mata-mata Namun mereka tidak bisa Mendapatkan informasi Hanya saja Mereka tahu Muslimin keluar Menyuruh ke negeri Syam Dan negeri Syam Jauh dari mereka Tapi kerana ketakutan Mereka akhirnya Meninggalkan wilayah Kekuasaan mereka Dan Muslimin berhasil Datang ke wilayah Lehyan Setelah tiba Dekat negeri Syam Nabi SAW Turun kembali Untuk kemungkinan mereka Dan sempat tinggal Selama dua hari Untuk menunjukkan Kemuliaan Islam Dalam riwayat yang keduanya Disebutkan Nabi SAW pada saat Mau pulang ke Madinah Baru mampir Baru mampir Di tempat lokasi Kuburan para sahabat Yang terbunuh Pada saat itu Lalu beliau berdoa Kalau riwayat yang pertama tadi Mampir dulu Baru kemudian menyerang Syukul Ehlian Dan ini juga termasuk Pelajaran teman-teman sekalian Sunnah dari Nabi SAW Dalam Islam Untuk kalau lewat kuburan Ziar Mampir sebentar Mengucapkan salam Dan mendoakan Para jenazah Kenal atau tidak kenal Tentunya Di antara sunnah Nabi SAW kita mengatakan Assalamualaikum Darakowmin mu'minin Antum Mustabikuna Wa nahnu Insya'allahu Bikum lahikun Gafarallah Mustagwina Minkum Walmustakhirina Minnah Keselamatan untuk kalian Wahai penghuni kuburan Orang-orang beriman Kalian telah Mendahului kami Dan kami akan Menyusul kalian Semoga Allah Memaafkan orang-orang Terdahulu Di antara kalian Dan orang yang Menyusul di antara kami Beliau SAW juga Sempat Dalam riwayat ini Sama juga dengan riwayat pertama Mengutus 10 orang personal Dipimpin oleh Abu Bakar Kalau tadi Riwayat pertama Menjelaskan Cuma sampai ke lembah Ganim Sudah dekat Di wilayah Mekah Tapi belum masuk Mekah Riwayat kedua Menjelaskan Abu Bakar Rasulullah Nabi SAW Masuk ke wilayah Haram Masuk ke wilayah Mekah Masuk ke wilayah Haram Berarti sudah Masuk ke Mekah Tidak buat apa-apa Hanya sekedar Menampakkan diri Pada Quraish Beberapa saat Orang-orang Quraish Bingung melihat Kalau sudah ada Begini Dengan pasukan perang Walaupun cuma 10 orang Berarti ada pasukan besar Di belakangnya Tugasnya cuma itu saja Kemudian Abu Bakar Disuruh balik lagi Berkumpul dengan Pasukan muslimin Dan ini strategi Perang Nabi SAW Ada beberapa strategi Perang Nabi SAW Karena kita sedang berbicara Dari tadi pagi Sampai sekarang ini Bicara masalah peperangan Maka selalu Memang manfaat-manfaat Faidahnya kita bicara Masalah itu Termasuk strategi Perang Nabi SAW Beliau selalu menyerang Wilayah yang sudah Terdengar akan menyerang beliau Beliau tidak pernah menunggu Kecuali kepepet Kayak kasus ahzab Mereka tiba-tiba Sudah bentuk pasukan Dan memang Sudah berjalan Maka Nabi SAW Melawan dan bertahan Selebihnya bertawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga beliau selalu Memutus pasukan-pasukan Kecil menakuti-nakuti musuh Yang dikenal dengan Sariyah 6 orang 10 orang 20 orang Ini paling banyak Nabi SAW kirim Selalu Aktif dalam Masalah militer ini Untuk mengintai Memata-matai Melihat Membela kebenaran Dan seterusnya Dan itu terjadi Tentu sampai Zaman-zaman Khilafat Islamnya dulu Mereka sangat Kuat dari sisi militer Tentu tidak Mengganggu wilayah orang Tapi tentu punya Persiapan yang mapan Untuk membela agama Allah Waktu itu tersebar berita Karena pasukan 10 orang Abu Bakar Sempat masuk Wilayah haram Kemudian pulang Kalau muslimin Sudah menyerang Mekah Dan muslimin Yang beberapa Waktu lalu Sempat dikepung Di ahzab Dengan pasukan Ahzab Sekarang malah Mereka yang keluar Menyerang dan Menghukum Siapapun yang ikut Padahal jumlahnya Cuma 200 orang Persenil Tapi Nabi SAW Sini Memperbaiki Nama baiknya muslimin Yang tadinya Dikepung 10 ribu orang Walaupun dianggap Quraysh kalah Karena tidak bisa Menembus Madinah Tapi beliau ingin Tidak mau Orang-orang lain Tamak lagi Melakukan perbuatan yang sama Maka beliau Mengutus pasukan Untuk menghukum Suku-suku ini Dan semuanya Rata-rata kalah Dengan pasukan muslimin Pada saat balik ke Madinah Nabi SAW Sempat mampir Ke sebuah tempat Namanya Rabuah 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 Sebuah wilayah Kurang lebih 80 km Dari kota Mekah Dan pada saat itu Beliau menghampiri Sebuah kuburan Yang sangat tua Dan kata Abu Bakar Dan Umar Kami melihat Nabi SAW Menangis terisak-isak Yang belum pernah Kami lihat Beliau menangis Seperti itu Kecuali pada saat Melihat jenazahnya Pamannya Hamzah Di Uhud Maka kami pun bertanya Rasulullah Kuburan siapa ini Lalu Nabi SAW Menjawab Mengatakan Ini kuburan ibuku Sesukunya Aku telah meminta Kepada Allah Agar Menziarai kuburan ibuku Dan aku diizinkan Dan aku memohon Ampun untuk ibuku Dan Allah tidak mengizinkannya Selanjutnya Ada juga Gazwa yang lain Adalah Gazwa Zikirt Perang ini Teman-teman sekalian Tertuju Untuk menyerang Suku Gatavan Gatavan Kalau masih ingat Kalau teman-teman yang ikut tadi Bahasan kita dipagi Perang Khandak Atau perang Ahzab Ada beberapa Induk-induk suku Yang memang Paling besar personilnya Di antaranya Gatavan Ada Quraish 4 ribu Gatavan 4 ribu Dan ada 10 ribu personil Berarti ada 2 ribu lagi Sisanya dari suku-suku Arab kecil-kecil Dan orang-orang Yahudi Kainuka dan Nazir Nabi SAW Waktu itu Mengingatkan Muslimin Tentang Pemimpin Gatavan Yang bernama Uyayna bin Mohsin Uyayna bin Mohsin Sempat waktu Perang Khandak Kemarin Yang kemarin Beberapa bulan Terlalu terjadi Di Madinah Kan Nabi sempat Negosi aja Sama Uyayna Kalau masih ingat tadi pagi Kan saya jelaskan Maka Negosiasi Pulang saja kamu Jangan ikut perang-perang Sama Ahzab Kami akan kasih kamu Seperempat Hasil Madinah Gak mau dia Dalam setahun Kamu ambil seperempat Hasil Madinah Gak mau Negosiasi sampai setengah Tapi karena Waktu sudah setuju Dengan setengah Nabi SAW Serahkan kepada Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubad Dua pimpinan Madinah Ansar Kalau mereka setuju Kalau kalian setuju Silahkan berikan Tapi ternyata Keduanya menolak Dan menanyakan Ya Rasulullah Apakah ini wahyu Atau hanya keinginan Anda pribadi Atau strategi perang Kata Nabi SAW Tentunya ini bukan wahyu Ini juga Bukan keinginan saya Karena saya tidak mau Kemudian Beliau mengatakan Ini hanya strategi perang Maka Sa'ad ibn Ubad Dan Sa'ad ibn Mu'ad Radiyallahu anhum Mengatakan Ya Rasulullah Demi Allah Gatafan Sebelum kami masuk Islam Jangankan sudah masuk Islam Sebelum masuk Islam Mereka tidak pernah Mendapatkan Satu butir kurma Dari kami Kecuali mereka Beli Atau kami yang memberi Maka demi Allah Sekarang kami tidak akan Kasih sama sekali Yang mereka miliki Hanya pedang saja Suku Katafan ini Teman-teman sekalian Memang akan diserang Oleh Nabi SAW Rencananya begitu Karena mereka termasuk Pasukan yang bergabung Di Ahzab Tapi Belum saatnya sekarang Hanya saja terjadi Perang Atau gazwa Zikrit ini Karena ini Zikrit nama wilayah Wilayah Karena Rupanya Uyayna bin Mohsin Yang diberikan Yang diberikan judulkan Nabi SAW Si bodoh yang dipatuhi Karena dia Instruksinya aneh-aneh Tapi apapun yang dia bilang 10 ribu orang Pasukannya siap menyerang Ikut dengan dia Dia mengutus anaknya Yang bernama Huzarah Huzarah ini Disuruh serang Madinah Tapi dia bawa pasukan kecil Dia cuma bawa pasukan 200-300 orang Pada saat dia tiba di Madinah Muslimin lagi lalai Muslimin lagi Tidak ada yang tahu Kalau akan ada penyerangan Dan memang dia juga Tidak berani Untuk masuk ke dalam Madinah Dia lihat di pinggir kota Madinah Ada kebun-kebun kurma Rupanya situ ada petani Sahabat Sama istrinya Lagi di kebun kurma Lagi istirahat Memakan siang Di sebelahnya Ada beberapa ekor unta Yang lagi Diternak di kandang Salah satunya adalah Kuda dan unta Nabi AS Tiba-tiba Huzarah nyerang Dibunuh si petani Muslim itu Lalu istrinya diambil Kemudian Unta dan kuda tadi Ada 2-3 ekor unta Dibawa Itu unta dan kuda Nabi AS Setelah itu Dia pun melarikan diri Huzarah melarikan diri Ada beberapa petani Di sebelah kebun itu Lihat kejadian Huzarah sudah melarikan diri Tidak berani menyerang Madinah Walaupun dia punya ratusan pasukan Lalu kemudian mereka mengatakan Wahai muslimin Terjadi penyerangan Muslimin jadi penyerangan Mereka berusaha lari Masuk ke dalam gerbang Madinah Untuk menyampaikan kepada Baginda Nabi Alihissalatu wassalam Di tengah jalan Mereka ketemu dengan Seorang sahabat yang mulia Namanya Salama bin Aqwa Ini Salama bin Aqwa Teman-teman sekalian Sahabat yang terkenal Juara lari Luar biasa Kalau dia lari Sampai dalam buku-buku Sejarah dikatakan Dia kalau lari Bisa mengalahkan kuda Jadi sahabat yang luar biasa Dan sahabat ini Terkenal sekali dengan Keberaniannya Ada beberapa kelebihan Disebutkan ya Keberanian Beraninya luar biasa Sebanyak apapun musuh Dilawan Walaupun dia sendiri Yang kedua Keterampilan duel Kalau gulat Berdua Main pedang Ahli Kemudian juga Dia paling Dan dia paling hebat Kalau berkelahi Itu dalam jalan kaki Tidak menungguan kendaraan Dan dia terkenal dengan Kecepatan larinya Waktu beberapa petani Masuk pintu gerbang Madinah Salama bin Aqwa Lagi lewat Mereka mengatakan Muslimin Pengkhianatan Suku Gatafan Datang menyerang Kata Salama Di mana mereka Salama bin Aqwa Kata petani Sudah lari Mereka membunuh Satu orang Petani Dan satu istrinya Dibawa lari Dan mengambil Unta dan kuda Nabi Mereka kata Salama Baiklah Sampaikan ke Nabi SAW Dan aku akan Menyusul mereka Dengan dua kakiku ini Dan betul-betul Dalam kisah ini Dikatakan Salama bin Aqwa Lari dengan sangat cepat Padahal Pasukannya Huzara pakai kuda Dan berhasil Ditemukan Dia berhasil Menemukan pasukan Yang dua ratus orang itu Salama bin Aqwa Itu kelihatan Dari jauh Salama Duduk sebentar Dilempar anak panah Mengganggu mereka Anak panah ini jaraknya jauh Bisa 100 meter 200 meter Bisa jangkau Kalau orang yang mahir Maka yang terjadi Huzara berhenti Dia cuma satu orang Disuruh serang Waktu diserang Salama punya cara Strategi Dia lari Ke arah Madinah Dan dikejar Sama kuda Tidak bisa ketemu Kerana cepatnya Jadi dia lari-lari Tidak bisa dikejar Kemudian Setelah Orang-orang ini Menganggap Sudah Lepas Tidak bisa Mereka kembali Salama kembali lagi Panahin lagi mereka Begitu terus Sampai beberapa kali Akhirnya kata Huzara Orang ini punya pasukan Di belakang ini Ini orang cuma Menunda kita Bukan mau perang dia Maka Huzara pun Akhirnya mengatakan Pada pasukannya Kalian semua pulang Bawa tawana ini Si perempuan muslim ini Bawa Bawa untan sama kuda ini Biarkan saya Dia dengan adiknya Namanya Habib Dan ada dua orang lagi Pasukannya dia Empat orang nunggu disitu Pada saat itu Teman-teman sekalian Para petani Berhasil Menyampaikan info Kepada Nabi SAW Tanpa menunggu Nabi SAW Mengutus pasukan 200 orang Dan 200 orang ini Dipimpin oleh Sa'ad Ibn Zaid Sa'ad Ibn Zaid Radiyallahu anhu Beliau mengatakan Pada saat itu Jihad wahai muslimin Terkumpul 200 orang ini Sa'ad Ibn Zaid Lalu disuruh oleh Nabi SAW Segera nyusul Cepat Lalu kemudian Nabi SAW Menunggu pada saat itu Sampai akhirnya Terkumpul 700 personil kuda lain Selain 200 Ada 700 lagi Dan Nabi SAW Memimpin sendiri 700 itu Makanya dinamakan Gazwa Dinamakan Gazwa Salam Ibn Akwa Terus saja Beradu Sama 4 orang ini Tapi Salam Ibn Akwa Berusaha menghindar Berusaha menghindar Dari 4 orang ini Karena dia mau kejar Yang banyak tadi Yang ratusan itu Maka dia berusaha Menghindar Menghindar Sampai dia berhasil Berlosakan diri Dari 4 orang ini Dia mau mengejar Yang 196 orang tadi Maka yang 4 orang ini Tiba-tiba Kaget pada saat itu Waktu mereka Mau kejar Salamah Rupanya Pasukannya Sa'at Yang 200 orang Sampai Sa'at Ibn Zaid tadi Sampai Di dalam pasukan ini Rupanya Sa'at mengutus Di dalam pasukan Ada satu orang Namanya Abu Qatada Radiyallahu anhu Sahabat Nabi yang mulia Abu Qatada ini terkenal juga Dengan keberanian Dan keterampilan perangnya Dan ini juga pelajaran Berarti memang Para sahabat itu Punya keterampilan individual Dalam keterampilan perang Mereka belajar Dan ini teman-teman juga perlu Belajar bila diri Belajar keterampilan Dan niatnya untuk Olahraga dan sekaligus Satu waktu kalau dibutuhkan Bukan untuk melakukan Pemberontakan atau hal-hal yang buruk Itu gak mungkin Umat Islam tidak mengenal itu Tapi dia tidak boleh juga lalai Gak boleh dia tidak Mungkin sama sekali Kemahiran Makin terjadi adalah Abu Qatada ini Waktu pasukan Sa'at Ibn Zaid sudah tiba Di sekitar lokasi Empat orang ini Coba melarikan diri Abu Qatada Minta izin sama Sa'at Saya mau kejar empat orang ini Kata Sa'at silahkan kejar Maka dikejar sama dia Diserang Serangan ini Satu orang lawan empat Berhasil ditemukan Waktu dia mereka Mau kejar empat orang ini Mau kejar Salama bin Aquat Tidak ketemu Maka ketemu dengan Abu Qatada Terbunulah Habib Anaknya Uyaini bin Mohsen Ada dua anaknya Khuzara dengan Habib Habib terbunuh Khuzara dan dua orang temannya Berhasil lari Pulang Lari ke Kemubukiman mereka Waktu itu Abu Qatada Mau mengejar Tiga orang ini Tapi ini ada korbannya dia Ada Habib Habib ini Pakai baju Kerajaan Karena dia anak raja Anaknya Uyaini bin Mohsen Kudanya bagus Dan dalam Islam Kalau orang Berhasil duel Dan mengalahkan Seseorang Berarti Apa yang dimindikikan Jadi haknya dia Tapi Abu Qatada Tidak mau kehilangan Tiga orang itu Maka dia pun Membuka jubahnya Lalu dipake Dipakein di atas badannya Habib yang jadi korban Yang sedang dibaringkan Di atas kuda Waktu itu Abu Qatada Coba mengejar Ternyata pasukan saat tiba Pasukan saat tiba Bersamaan juga Enggak lama kemudian Datang pasukan Nabi SAW Terkumpulah 900 pasukan Muslimin Orang-orang Muslim Melihat pada saat itu Dari jauh Melihat ini bajunya Bajunya Abu Qatada Berarti Abu Qatada Mati Kata Nabi SAW Bukan Ini bukan Abu Qatada Tapi ini adalah Habib Sebagaimana Wahyu Sampaikan Korbannya Abu Qatada Dan ini adalah milik dia Dia sengaja meletakkan jubahnya Supaya diketahui Kalau ini adalah korban dia Maka akhirnya Nabi SAW pun Menyatakan pada satu pasukan Untuk kembalikan Masih dekat dengan Madinah Sempat Salama bin Akwa kembali Abu Qatada juga kembali Ketemu dengan Nabi SAW Lalu Salama mengatakannya Rasulullah Kirimkan bersama aku 100 orang saja Aku pilih Aku akan kejar mereka Ya Rasulullah Kata Nabi SAW Tidak bisa Hai Salama Sungguh Mereka telah tiba Di tempat mereka Sebelum kau mendapatkannya Jadi ada Wahyu Menyampaikan tidak bisa Dan ini juga Kejilian Nabi SAW Karena beliau tahu Di suku Gatavan Sangat jauh dari Madinah Dan mereka punya 10 ribu personil Gak mungkin dikalahkan Dengan 100 orang Maka beliau sekarang Mengajak para sahabat Untuk kembali Ke Madinah Ngatur strategi perang yang lain Karena Gatavan Belum jadi target sekarang Belum jadi target Penutupan dalam Perang Atau Gazwa Zikrit ini Ada seorang sahabiat tadi Masih ingat istrinya Petani yang diambil Jadi tawanan Tibalah di suku Gatavan Sahabat ini punya Cerita sendiri Dia bilang Untuk tiba disitu Malam hari Suku Gatavan Semuanya pada istirahat Saya melihat Untah Nabi SAW Ada Untah Nabi disitu Maka saya pun Naik atas Untah Nabi Lalu saya berdoa Kepada Allah Ya Allah Aku tidak tahu Jalan menuju ke Madinah Dan aku sedang ditawan Oleh musuh-musuhmu Maka Tuntunlah Untah ini Agar sampai ke Madinah Kata wanita ini Saya pun naik di atasnya Tanpa melihat jalan Kedepan Malam hari Jalan sendiri Tiba-tiba saja Di pagi hari Waktu terang matahari Sudah sampai di bentuk gerbang Madinah Gitu Dengan kuasa Allah Allah selamatkan dia Maka setelah sampai ke Madinah Dia mengatakan Bila Allah Waktu sebelum sampai di Madinah Lagi perjalanan Dia mengatakan Bila Allah menyelamatkanku Maka aku akan menyembeli Untah ini Untuk Allah Sampai di Madinah Perempuan ini sampai di Madinah Langsung pujit Nabi SAW Dan menyampaikan Ya Rasulullah Begini kejadiannya Dan Alhamdulillah Allah Selamatkan saya Tapi saya punya nadar Ya Rasulullah Saya mau Kalau saya selamat Saya mau sembeli untah ini Kata Nabi SAW Sungguh buruk Balasanmu untuk untah ini Dengan izin Allah Dia telah menyelamatkanmu Lalu engkau menyembelinya Dari sisi lain Bagaimana bisa engkau menadarkan sesuatu Sementara engkau tidak memilikinya Ini untahku Ini bukan untah kamu Bagaimana engkau nadar Mau sembelinya Akhirnya dari sini juga Keluar sebuah hukum syari'i Dalam buku fikir kita Tidak boleh bernadar Kepada hal yang bukan dimiliki Kalau saya sembuh penyakit Saya mau sadaqahin Buahnya tetangga Tidak boleh Bukan punya dih Bagaimana caranya Jadi ini hukum syari'i Karena seperti perempuan ini Tadi lakukan Kemudian selanjutnya Ada ekspedisi Zih khusah Ya Dipimpin oleh Muhammad bin Mas Salama Zih khusah Menuju ke pemukiman Suku Tha'labah Dan juga Suku Tha'labah ini Termasuk orang yang Partisipasi dalam Perang Ahzab Nabi SAW mengirim Pasukan kecil yang dipimpin oleh Muhammad bin Mas Salama Jumlahnya mereka Sepuluh orang saja Untuk mengetahui Keadaan suku Tha'labah Namun ternyata Suku Tha'labah ini Teman-teman sekarang Telah mempersiapkan diri Dan mereka sudah Berjaga-jaga Jauh dari wilayah mereka Karena mereka sudah dengar Nabi SAW sudah Menghukum orang-orang yang Ikut dalam perang Ahzab Muhammad bin Mas Salama Dan teman-temannya Karena cuma 10 orang Tidak menyangka Kalau pasukan Suku Tha'labah Telah siaga Sehingga Mereka masih santai saja Karena masih jauh Dari wilayah Suku Tha'labah Kurang lebih perjalanan Masih 1-2 hari Sampai ke sana Itu Suku Tha'labah Rupanya sudah kirim Matam-matanya ke sana Dan Diletakkan di tempat itu 100 orang Dari Suku Tha'labah Maka waktu Suku Tha'labah Melihat Muhammad bin Mas Salama Dan mengetahuinya adalah Pasukan muslimin Walaupun 10 orang Maka tiba-tiba Mereka menyerang Dan Semua Yang bersama Suku Yang bersama Muhammad bin Mas Salama Mati terbunuh 9 orang Dan Muhammad bin Mas Salama Sendiri yang sempat selamat Itu pun Muhammad bin Mas Salama Terluka parah Terluka parah Dan Muhammad bin Mas Salama Menceritakan Aku menutup Kedua kelopak mataku Seakan-akan Aku adalah orang Yang sudah meninggal dunia Kemudian Mereka pun berusaha Menendang Menusukin dengan pedang Memastikan Kalau semua sudah mati Maka terdengarlah Suara mereka Mereka sudah mati Mereka sudah mati Lalu mereka meninggalkan Kata Muhammad bin Mas Salama Teman-temanku semua sudah mati Terbunuh mati Kecuali aku Yang masih luka parah Aku terus menutup mataku Karena khawatir Jangan sampai mereka Masih melihat Karena luka parah Gak bisa melawan 100 orang Maka pada saat itu pun Dia mengatakan Tiba-tiba aku mendengar Ada suara Kuda yang mendekat Dan aku terus Menutup mataku Sampai aku mendengarkan Dia mengatakan Inna lillahi Wa inna ilahi Raju'un Maka Muhammad bin Mas Salama Membuka matanya Sambil mengatakan Wahi Muslim Aku masih hidup Maka tolonglah aku Ternyata dia adalah Seorang Muslim Yang mau datang Meluju ke Madinah Untuk bertemu dengan Nabi Alihi Salatu Wasalam Saat Nabi SAW Mengetahui persiapan Suku Tha'labah Maka beliau SAW Mengutus pasukan besar Akhirnya Yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Radiyallahu anhu Dan akhirnya Abu Ubaidah Menyerang mereka Suku Tha'labah Sampai ke pemukimannya Dan berhasil Memporak-porang Dakan mereka Yang akhirnya Mereka dikalahkan Dan Abu Ubaidah bin Jarrah Sempat menawan seseorang Yang akhirnya Setelah tiba di Madinah Ia pun masuk Islam Orang itu masuk Islam Dan dia membawa Banyak sekali Konima Selanjutnya Sariyah Jamuh Sariyah berarti Nabi tidak ikut Dan pasukan kecil Dikenal dengan Sariyah Jamuh Nabi SAW Mengutus Kurang lebih pada saat itu Awalnya cuma kecil 70 orang Setelahnya Nabi SAW Membentuk pasukan yang besar Sekalian Dilengkapkan Jadi 700 orang Awalnya Kata ulama sejarah Menjadi Sariyah Dan akhirnya Menjadi sebuah pasukan Dikenal dengan Sariyah Jamuh Karena awalnya Cuma 70 orang Dipimpin oleh Zaid Ibn Harithah Radiyallahu anhu Zaid Ibn Harithah Adalah Anak angkat Mantan anak angkat Nabi SAW Karena sudah tidak lagi Istilah itu Setelah dilarang oleh Allah SWT Untuk menjadi anak angkat Nabi SAW Ia Tujuannya Untuk menyerang Suku Sulaim Saya sudah jelaskan juga Saya ulangin kembali Suku-suku yang besar Bergabung Di Ahzab adalah Quraish Gatafan Sulaim Kemudian Nazir Dan Khainuqa Nabi SAW Suku Yahudi Tujuannya menyerang Suku Sulaim Yang ikut Partisipasi dalam Perang Ahzab Dan mereka Melarikan diri Sisa-sisa Suku yang terlibat Ada di sekitar Suku Sulaim Juga sekalian Diserang oleh Zaid Ibn Harithah Dan berhasil Mengalahkan mereka Pada saat itu Nabi SAW Mengikuti keadaan Suku-suku Arab Yang hidup Yang hidup saling menyerang Pada saat itu Nabi SAW Mengikuti keadaan Suku-suku Arab Yang hidup saling menyerang Dan merebut kekuasaan Satu sama yang lain Setelah itu Nabi SAW Mendakwahi mereka Dan Nabi SAW Pada saat mengirim Pasukan ini Beliau Sekalian Menyiti pesan Kepada Zaid Ibn Harithah Serang Kalau ada Suku-suku Yang juga ikut Yang kecil-kecil Yang ikut Serang semuanya Di sekitar situ Setelah dikalahkan Tadi Suku Sulaim ini Yang lainnya juga Pada dikalahkan Dan Nabi SAW Mengatakan Dan perhatikan Kalau ada Suku-suku Arab Di situ Yang tidak ikut Ahzab Tapi kerja mereka Selalu hidup Dari peperangan Maka Ajak mereka damai Lalu dakwakan Islam kepada mereka Dan ini Zaid Ibn Harithah Berhasil menjalankan Misinya Kemudian ada Hamlet Ishq Hamlet Ishq Ishq Teman-teman sekalian Sebuah wilayah Yang dipenuhi Dengan kebun-kebun Luas dan padat Dan sangat cocok Bagi yang mau Menyembunyikan Diri Disilahkan dengan Ishq Pasukan yang dipimpin oleh Zaid Ibn Harithah Dengan jumlah 150 personil Tujuannya adalah Kafilah dagang Quraish Jadi setelah Zaid Ibn Harithah Balik ke Madinah Nabi SAW Utus lagi kembali Cepisah kali ini Bukan lagi dengan 700 orang Tapi dengan 150 orang saja Tujuannya untuk Menahan kafilah Quraish Yang lewat Di wilayah Ishq Ishq ini Ada dari negeri Syam Menuju ke Mekah Lewati Madinah Di antara Madinah Sama negeri Syam Sebuah wilayah yang rindang Sekali Karena disitu Ada lembah Lembah itu sering menampung Air hujan Jadi kalau ada hujan Sering menampung Jadi ada mata-mata air Sehingga membuat banyak Pohon-pohon tumbuh disitu Dikenal dengan wilayah Ishq Pada saat itu Teman-teman sekarang Zaid Ibn Harithah Tujuannya Utus Nabi SAW Untuk menahan kafilah Quraish Pada saat itu Berhasil Kafilah Quraish Lewat diserang Oleh Zaid Ibn Harithah Dan berhasil Mengambil kafilah tersebut Dan menawan Seseorang yang bernama Abu'l As Siapa Abu'l As ini Ini adalah Anak mantu Nabi Alihissalatu wassalam Suaminya Zainab Abu'l As Jadi waktu Nabi SAW Dihutus jadi Nabi di Mekah Anak-anak beliau semua Mengiklarkan syahada Mengiklarkan Islamnya Mengiklarkan kenabian ayahnya Maksud saya disini Mengiklarkan kenabian ayahnya Maka pada saat itu Teman-teman sekalian Satu-satunya Kerabat Nabi Maksudnya yang merupakan Anak mantu beliau Yang tidak masuk Islam Adalah Abu'l As Maka Nabi SAW Pisahkan dengan Zainab Dipisahkan Dan ini sebuah hukum syari' Kalau wanita muslimah Gak boleh sama sekali Sentuh laki-laki kafir Walaupun dasarnya Tadinya suami istri Maka harus dipisahkan Terlebih dahulu Sampai suaminya masuk Islam Hukum syari'nya Terjadi pada anak Nabi SAW Zainab Kerana Abu'l As Tidak memasuk Islam Maka Nabi pisahkan Tapi masih status suami istri Dipisahkan Tidak boleh berhubungan biologis disini Pada saat Nabi SAW Bertakbir untuk sholat Kerana dibawa Abu'l As Dibawa ke Madinah Rupanya Abu'l As ini Tahu kalau Zainab ada Dan Zainab Belum menikah dengan muslimin Walaupun sudah sekian tahun pisah Kan sekarang Kasusnya sudah tahun Ke enam hijri'ah Berarti sudah enam tahun hijrah Kasus dakwanya Nabi SAW Di Mekah Tiga belas tahun Di awal Islam Di awal Islam Tahun pertama Masa kenabian Jadi tiga belas tahun Di Mekah Tahun pertamanya Abu'l As sudah tidak Memasuk Islam Berarti Abu'l As sudah pisah Sama Zainab Lama sekali Tiga belas tahun Di Mekah Tambah lagi Enam tahun Di Medina Sudah lama sekali Belasan tahun Abu'l As Tahu informasi Kalau Zainab Belum menikah Maka dia pun Mengirim informasi Minta tolong Kepada muslim Yang sedang Menawannya Menjaganya Sampaikan kepada Zainab Salam saya Dan tolong Tebus saya Minta supaya Zainab Tebus Dalam sebuah Riwayat Bukhari Jelaskan Nabi SAW Pada saat Solat subuh Dan seluruh sahabat Ikut solat bertakbir Tiba-tiba saja Saya selesai solat Ada suara Dari sahab perempuan Suaranya Zainab Zainab mengatakan Sungguh aku telah Melindungi Abu'l As Sungguh aku telah Melindungi Abu'l As Selesai salam Nabi SAW Tanya para sahabat Apakah kalian dengar Apa yang tadi Saya dengarkan Kata mereka Iya Rasulullah Kata Nabi SAW Demi Allah Aku benar-benar Tidak tahu Menau masalah tersebut Saya tidak tahu Ini kalau dalam pasukan Tadi dalam tawanan Itu ada Abu'l As Saya juga tidak tahu Kalau anak saya Zenab Meminta melindungi Mantan suaminya ini Maka perkara ini Aku serahkan Bagaimana kalian Terserah Muslimin ambil keputusan Serentak seluruh sahabat Berkata Sebagai penghormatan Pada anda Wahai Kutusan Allah Kami menghormati Zainab Dan karena itu Kami bebaskan Abu'l As Para sahabat pun Hanya membebaskan Abu'l As Dan serentak Para sahabat juga Sepakat membebaskan Semua tawanan Sebagai penghormatan Pada kedudukan Abu'l As Yang masih statusnya Anak mantu Nabi cuma dalam keadaan kafir Saat Abu'l As Melihat kemuliaan Akhlak para sahabat Bukan cuma dia Yang dibebasin Tawanan bisa dibunuh Setiap saat Bukan cuma dia Tapi teman-temannya Semua dibebaskan Karena justru Memuliakan dia Maka ia pun Pamit pulang ke Mekah Dari kepada Nabi S.A.W. Tentu dia belum kembali Sama Zainab ini Dalam keadaan kafir Kemudian dia Dia kembali ke Mekah Lalu dia kembalikan Semua amanah Yang dititipkan Sama dia Jadi rupanya Setelah Nabi S.A.W. Tinggalkan Mekah Yang dipercaya oleh Penduduk Mekah Adalah Abu'l As Anak mantu Nabi S.A.W. Berikanlah amanah Karena dulu Nabi S.A.W. Tempat penitipan Harta-hartanya Orang-orang Mekah Maka Abu'l As Mengembalikan semua Seraya dia berkata Apakah Masih ada hak kalian Padaku Hai penduduk Mekah Hai Quraish Penduduk Mekah Yang mengamanakan Arta kepada Abu'l As Berkata Sudah semua Dan kami selalu Menemukanmu jujur Dan juga menjaga amanah Abu'l As berkata Ketahui lah Wahai penduduk Mekah Asyadu an la ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Akhirnya Abu'l As Masuk Islam pada saat itu Kemudian dia kembali Kemudian dia Menyampaikan kepada Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Lalu dia mengatakan lagi Ya Rasulullah Saya sudah masuk Islam Asyadu an la ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Dan pada saat itu Nabi S.A.W. Mengembalikan Abu'l As dengan Zainab Spontan Langsung jadi suami istri Enggak melalui akad nikah lagi Dan ini juga keluar Sebuah hukum syari'i Sebuah hukum syari'i Dimana memang Ya Kalau orang dalam Kandungan seperti ini Suaminya kafir Maka mereka dipisahkan Secara biologis Tapi kalau suaminya Sudah masuk Islam Maka disatukan lagi Walaupun sudah berlalu Beberapa tahun Tentu secara hukum syari'i Si muslimah ini Kalau seandainya Terpisahkan oleh suaminya Dan dia mau menikah Dengan laki-laki muslim Ada syarat Ada hukum syari'inya juga Terjadi Beberapa sahabiat-sahabiat Nabi dari Mekka Yang hijrah ke Madinah Suaminya mereka Dalam kondisi kafir Karena yang hijrah dari Mekka Kan ada yang Ada yang laki-lakinya muslim Istrinya tetap kafir Seperti Abdul Rahman ibn Auf Istrinya yang gak mau masuk Islam Dia ke Madinah Lalu dia menikah Sama wanita ansar Ada juga penduduk Mekka Aslinya Penduduk Mekka asli Perempuan masuk Islam Suaminya gak mau Lalu mereka hijrah ke Madinah Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Mengembalikan mereka Ke suami-suami mereka Setelah mereka Suaminya Seperti menyampaikan Isu yang tidak benar Mengatakan Muhammad telah merebut Isteri-isteri kami Tapi firman Allah turun Melarang Tidak boleh Mu'minah kembali Dikembalikan kepada laki-laki musyrik Haram buat mereka itu Tidak boleh sama sekali Maka ada beberapa sahabat Yang sempat mau menikahi Perempuan-perempuan Dari Mekka ini Keluarlah syariat Pada satu Nabi SAW mengatakan Kalau kau mau nikahi Maka kembalikanlah Mahal suaminya itu Dari dulu Suaminya kasih apa Misalnya kasih Kalau Indonesia Misalnya uang 10 juta Maka bayar 10 juta itu Kembalikan kepada Suami yang kekir Barulah terhitung Cerai Boleh dinikahi Boleh dinikahi Ini bagian daripada Hukum syariat Allahu'alam yang kita Sebutkan Baik sampai sini Bahasan kita InsyaAllah Dan kita akan lanjutkan Nanti Pertemuan akan datang Dengan izin Allah Gazwat Bani Mustalik Gazwat Bani Mustalik Akan kita bahas Dengan izin Allah Pada pertemuan kita Yang akan datang Tentu juga itu Pertemuan Sebelum menjelang Ramadhan nanti Baik kita berdoa Kepada Allah SWT Semoga Bani kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai Tambahan amal kita Pada hari kiamat Semoga Seluruh amal yang pernah Kita kerjakan Dan akan kita kerjakan Sampai menjelang ajal Datang nanti Semua diterima Dengan kemahamuruhannya Dan semoga Semua dosa yang pernah Kita kerjakan Sekecil sampai sebesar Apapun diganti Dengan kemahamuruhannya Menjadi pahala Semoga orang yang sakit Disembuhkan penyakitnya Yang tidak diutang Dirunasi hutangnya Yang belum menikah Dimunakan menikah Dengan wanita yang soleha Dan laki-laki yang soleh Bagi perempuannya Dan semoga yang belum Memberi keturunan Diberi keturunan yang baik Yang soleh Dan semoga saja Yang sudah punya keturunan Dijadikan anak-anak yang baik Dan berbakti Dan kita berdoa Kali Indonesia menjadi Negara yang aman Ma'amur Damai Seluruh umat Islam Berada di bawah Naungan Uhuwa Islamiyah Dan angkat perselisian Di antara mereka Dan semoga saja Seluruh Indonesia Diberikan juga Dan semoga Indonesia menjadi contoh Bagi negara lain Tidak pernah lupa Kita doakan saudara kita Di Palestine Di Syria Di Yemen Di Iraq Di Myanmar Di Ahsa Dimanapun mereka berdasarkan Semoga Allah ikhlaskan Niat mereka Terima para syuhadat mereka Mulakan Islam di tangan mereka Dan di tangan kita semua Dan semoga Allah Partisipasikan kita bersama mereka Di pahala baik dengan doa Dengan harta juga Dengan jiwa kita Dan semoga Allah Dengan kemahamurahnya Menyatukan kita semua Di surga firdausnya Tanpa hisap Semoga Allah Satukan kita di majlis Ilmu yang mulai ini Kalau benar di Allah Kalau saudara saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Mabihamdika Syariwa la ilaha ila Antasakfiruka wa atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati